Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di dapur Devi di video kali ini kita akan bahas robot vakum yuk kita unboxing dulu ya Bismillahirrahmanirrahim kita buka dulu penutupnya sweeping and mopping vakum robot RS300 made in China untuk harga sekitaran 500.000 500 ribuan ya 514.000 kalau di e-commerce banyak nah ini dia tampilannya kita buka dulu ya Bismillahirrahmanirrahim saatnya kita buka dan seperti inilah tampilannya dua warna ada yang hitam dan ada yang putih bahannya sendiri dari plastik ya untuk ukuran 500.000 ya lumayanlah di dalamnya kita lihat ada ini ada remote dan baterai serta ada kabel cas sikat remote kain pel tangki air dan buku manualnya semuanya ada di dalam buku manual jadi ini buku manual kalau bisa jangan hilang jadi kalau misalnya lupa kita bisa lihat balik ke manualnya ya jadi jika kita lagi di dapur ada yang bantu untuk bersih-bersih ruangan ya lumayan sekedar membantu sedikit di dalam plastik ini ada sikat kecil ada 4 buah sapu sapu kecilnya ya kabel cas obeng kecil dan sudah beres sudah sudah lengkap ya untuk remote kita isi dulu dengan baterainya sudah disediakan di dalam kotaknya untuk spesifikasinya bisa dilihat di video keterangannya semua ada saya tulis di video sekarang pasang roda sapunya sesuai dengan tempatnya ya tinggal diputar saja klik jadi dan ini untuk kain pelnya dan tabung airnya itu cukup direkatkan saja dan ini dia tampilannya dan kita cek untuk baterai casnya dan ini dia kondisinya sudah bagus oke ya ini on offnya kita on kan dia lampu ini kotor menyala warna biru dan ini dia tampilan tangki airnya ini ada tempat isi untuk pembersih lantainya ada corongnya juga jadi biar enggak tumpah-tumpah corong kecil kita tutup dan kita coba untuk pengoperasiannya kita tinggal tekan saja autonya memiliki tiga pengaturan timer ada yang 30 menit 60 dan 90 menit terus dilengkapi sensor anti jatuh dan membantu mendeteksi menghindari jatuh dari tangga dan ini dilengkapi juga dengan sensor anti tabrakan untuk membantu mendeteksi atau menghindari rintangan seperti benturan terhadap benda di depannya jadi dia langsung cari daerah yang lain jika terbentur dilengkapi lampu UV di bagian bawah vakum yang berfungsi mematikan kuman dan bakteri di lantai selain membersihkan dia bisa membunuh kuman juga ya ada lampu UVnya dan katanya ini dia dilengkapi sensor anti jatuh tapi kita belum belum pastikan ya tadi belum akurat sebenarnya ini kita coba lagi nanti di lain video dan seperti inilah tampilannya kita coba pakai remote apakah berfungsi dan ternyata bagus berfungsi dengan baik kita on dia langsung hidup mesinnya dan terus langsung beroperasi untuk vakumnya sendiri lumayan bersih bersih lah kalau bisa dibilang karena semua debu yang di depannya rambut semua terangkat nah ini kita bisa lihat bisa kita arahkan dia mau kemana saja yang mau dibersihkannya kanan kiri semuanya bisa overall ini sudah bagus recommended oke sekian dulu video singkat dari saya mengenai robot vakum sampai ketemu di video selanjutnya ya Assalamualaikum selamat menikmati